Halo, selamat datang kembali di newsletter dari Game Developer ID siang ke-9 minggu ini kita nggak telat ya kalau minggu lalu baru kita keluarin di hari Kamis malam sekarang videonya udah ada dari hari Selasa dan teman-teman pasti udah baca ya di hari Senin ya jadi hari ini kita akan ngebacain dari newsletter Game Developer ID berita-berita apa aja sih yang terjadi di industri game di Indonesia mulai dari kalau ada developer vlog yang baru kalau ada release game, ada webinars atau misalkan ada lowongan kerja sampai ada event-event yang bisa teman-teman ikutin disinilah tempatnya newsletter Game Developer ID yuk kita lihat ada update apa aja sih selama seminggu kebelakang di industri game di Indonesia oke, yang pertama ini ada dari developer vlog dari game yang judulnya Rising Hell yang dipublish oleh Toge Production dan dibuat oleh Tahu Tahu dan Toge ini jadi ini ada developer vlog terbaru update mereka ini sepertinya mereka ngasih tahu ya tentang level-level yang dibikin terus ini ada world yang dibuat kemudian ini ada challenge-nya, ada weekly challenge-nya jadi teman-teman game ini sudah bisa tersedia ya di Steam ini ada link-nya ini adalah satu game lokal yang punya kualitas yang cukup oke dari si visual ya pixel art tapi punya animasi yang sangat fluid dan tipikal game kayak gini nih menarik banget untuk main ini kita lihat ya videonya ya jadi ini mainnya gebuk-gebuk gini ya dengan tema di neraka dan ini modelnya roguelite jadi kalau teman-teman mati restart lagi dari awal dengan yang punya entah stat entah item yang kebawa dan musiknya heavy metal banget ya main ini sambil meshing ini ya ini sudah tersedia ya untuk teman-teman coba beli harganya Rp66.000 oke jadi itu tadi ya ada log terbaru dari Rising Hell next ada release oke ini adalah game karya teman-teman dari Bandung judul gamenya adalah Potion Permit aku pertama kali ngeliat game ini itu tahun lalu di GCA Game Connection America kebetulan kita sama-sama lagi pameran disitu nah ini yang Meshive ngebawa Potion Permit ini di acara GCA ini menarik banget ya mirip kayak Steady Value tapi temanya tentang meracik obat dan ada dogi wah dan teman-teman lihat ya ini ada publisher-nya dipublish oleh Pcube ini publisher dari UK ya wah ini gila visualnya gokil ini gokil banget ini Meshive luar biasa wah ini indah banget ini game mantap ini teman-teman gak boleh sampai ketinggalan ya lihat ini mirip banget ya kayak style-nya Steady Value tapi ini kita jadi mbok jamu meramu obat untuk orang-orang yang sakit rilis date-nya bakal tahun depan ya kita doakan aja ya semoga bisa cepat oh my god ini karakter-karakternya lucu banget aduh teman-teman Meshive semoga lancar ya proses pengerjaannya gak sabar pengen main kalau udah ada demonya boleh loh di share-share juga supaya kita bisa review juga demonya oke itu tadi potion permit dari Meshive semoga lancar ya sekarang kita akan lihat nih ini gila sih emang belakangan ini kok game-game lokal kita kualitasnya makin keren-keren gitu ya tadi aja si Rising Hell udah keren banget kan ini juga potion permit juga indah banget ini berikutnya ini juga ada game super indah yang juga dipublish oleh Pcube ini buatan teman-teman dari Jogja ya wah ini ini juga gila ini gokil banget kita coba play ya teman-teman menikmatilah action RPG buatan Jogja dengan kalau tadi pixel art ini 3D 3D lihat ya itu aduh bagus banget kitaria kitaria fables karya studio game Twin Hearts wah ini dasyat sih prepare for the rising darkness dunia dunianya dunia hewan ini binatang-binatang semua ada tawon an epic RPG adventure oke wih hack and slash kakak dududu ini gokil sih beneran nih wah ini gak main-main wah ini wah ini yang bikin bercanda sih ini keren banget ini ya aku juga ini termasuk project yang cukup sering update progress di twitter ya jadi teman-teman kalau mau lihat progress ada sampai mana bisa lihat di twitter tapi ini wah gila gak nyangka sih sekarang udah sebagus ini The World of Canoeider ada combatnya ada gathering materialnya ini making new friend ya ini teman-teman yuk kita doakan yuk supaya kedua game tadi bisa segera tersedia early accessnya ya biar bisa dicobain next ini ada game buatan Insular Games yang sudah rilis nih November 2020 oh baru akan rilis 2020 kita lihat yuk game-nya kayak apa aku ingat nih kayak game-game klasik game-game dulu itu ya yang roket landing-nya roket gitu ya mekaniknya tapi disini puzzle ya oh ada ada shoot them up juga oh nice sih lucu oh ada talinya oh ini bagian shoot them up-nya ya oke protect this ship waduh nice sih ini gravitator ini berasa main flappy bird waduh oh ini puzzle platformer tapi pakai pesawat oke juga premisnya eh loh kemakan widih shuriken oke wow wah ini nice sih ini gak bercanda ini game juga nih bagus loh temen-temen loh ini bentar lagi November ya berarti dua bulan lagi ya wih pakai laser oh ini mantulin ini banyak loh mekaniknya nih satu pesawat ini gak main-main nih game bukan game abal-abal wah sedap sih ini nice 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 oke jadi ini temen-temen bisa add wishlist ya disini untuk memainkan game ini nanti ketika sudah rilis oke eh ini juga game bagus banget ya temen-temen gravitator sini luar biasa emang Indonesia wuh keren next emm ini kayaknya demo ya game don't step on me ini dari green smile oke kita lihat yuk gamenya steal the name collecting words to complete character names oke misalnya kita lihat-lihat ya prepare for collect five letters to complete the name ini ngumpulin huruf oke oh di box itu ada hurufnya oke kita bisa steal huruf dari player lain dengan cara nginjek ya yang dapet five letters must keep the letters from being stolen oke oh ini buat ini ya buat steam juga nice ini kayaknya enak buat main bareng-bareng ya game ini ya buat co-op oke temen-temen bisa nyobain demonya ya ini ada disini link downloadnya silahkan dicobain di itch.io nya green smile alright next tadi kita udah punya rilis banyak banget game-game bagus-bagus dari Indonesia ya wah ini mereka belajar dari mana ini hebat banget itu ya sekarang ini mungkin jawabannya ya buat temen-temen yang pengen belajar ini ada beberapa webinars yang sudah rilis buat temen-temen belajar yang pertama ini ada skill tree seperti biasa ya bi-weekly nya dari agis skill tree hari ini mengundang salah satu game developer yang cukup produktif dalam setahun udah rilis dua game yaitu joystick game tribe kemarin gamenya kingdom topia dan aduh lu bagus lagi namanya apa itu sudah rilis dan ini materi dari boy CEO nya nge-share bagaimana sih cara melakukan project management supaya bisa lancar ngerilis gamenya nanti temen-temen bisa cek ya di youtube-nya lagi next goddess ini reborn jadi goddess itu komunitas game dev surabaya di news later lalu kita sempat share posternya ya kalau misalkan mereka akan muncul lagi dan ini sudah ada di youtubenya goddess gede juga di 230-an yang view ya berarti rame ya kemarin ya ini ada mas maulidan yang sharing tentang membangun tim menentukan scoop product dan berkolaborasi dalam ekosistem jadi temen-temen silahkan tonton ini materi pasti daging semua lalu 45 next ada lawangan pekerjaan ya buat temen-temen yang pengen kerja di Bali ini ada studio Ubud yang lagi hiring unity programmer jadi kalau misalkan tertarik menjadi programmer untuk bikin game bisa apply ke sutteja at studio ubud dot com yang dicari ini punya passion di video game menguasai unity menguasai source code management ya ini standar lah jadi temen-temen silahkan apply kerja dari Bali seru oke wuduh oh ini suttejanya oke terakhir ini ada program dari kemen parecraft yang akan ditutup pendaftarannya dua hari lagi yaitu CGI creative game developer incubation ini bermanfaat banget buat temen-temen yang udah mulai membuat game dan pengen upgrade skill temen-temen silahkan daftarkan ini syaratnya boleh persorongan atau boleh team pernah merilis game dan kemudian nanti bisa melampirkan pitch deck ide game yang sedang dikerjakan saat ini dan bersedia mengikuti rangkaian CGI dari awal hingga akhir masukin dokumennya CV KTP link portfolio company profile ini ada point plus kalau sudah lebih dari 3 tahun sudah berbadan hukum punya laporan keuangan dan data di atas ini lengkap jadi registrasinya silahkan ke bit.lv CGI CGI besar ke menparecraft itu programnya nanti akan ada open call sampai 24 September kemudian akan kurasi dan seleksi secara online nanti akan diumumkan via email lalu ini ada seleksi administrasi wancara kemudian ada bootcampnya yang dilaksanakan offline di Bandung 13-17 Oktober dan ini akomodasi transportasi semua akan ditanggung oleh kemen para aircraft lalu setelah selesai bootcamp juga ada produksi dan pendampingan online maupun offline dari 21 Oktober sampai 19 November jadi silahkan teman-teman manfaatkan ini untuk skill level up alright jadi sampai sini sepertinya berita-berita yang muncul dan banyak berita menarik yang terjadi di minggu ini gak sabar buat menantikan game-game tersebut akan rilis dan kita akan cek ada berita apa minggu depan kalau misalkan teman-teman punya berita yang pengen di-share silahkan mention twitternya gamedeveloper.id di twitternya oke dan jangan lupa untuk follow di social media kita ketemu lagi di newsletter gamedeveloper.id edisi ke-10 minggu depan selamat menikmati selamat menikmati